Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin gulai ayam kampung cocok banget sama nasi hangat yuk simak videonya sampai habis nah pertama siapkan satu setengah kilo ayam kampung kemudian ini aku mau ungkep dengan bombo racik rempah aku pakai bombo yang instan aja kayak gini nah ini aku mau ungkep dulu selama kurang lebih 10 menit nah setelah 10 menit ini airnya udah sedikit menyusut kemudian ini aku mau angkat dan tiriskan terlebih dahulu nah untuk bumbunya disini udah aku siapkan 3 siung bawang putih 8 siung bawang merah satu ruas jari kunyit 1.4 sendok temerica bubuk lengkuas bubuk dan ketumbar bubuk 4 lembar daun salam dan satu batang serai kita sisihkan dulu serai dan daun salamnya ini aku mau ulek dulu boleh juga di blender nah ini aku tambahin garam supaya ngolaknya lebih gampang dan lebih cepat nah setelah selesai dihaluskan seperti ini sekarang kita akan tumis siapkan minyak sedikit aja nggak perlu banyak-banyak kemudian ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan dimasukkan dengan dua lembar daun jeruk kemudian daun salam dan juga serai nya tumis sampai benar-benar matang nah setelah itu kita masukkan kurang lebih 500 ml air dan terakhir masukkan ayam yang udah diungkap tadi untuk bumbunya disini aku menggunakan garam kaldu bubuk sekitar 50 gram gula merah boleh juga diganti dengan gula pasir sesuai selera aja nah setelah bumbu meresap kemudian tambahkan dengan satu bungkus santan karas seperti ini boleh diganti dengan air santan dari kelapa aslinya langsung sekitar 100 ml nah ini kita aduk-aduk kita tunggu sampai bumbunya itu meresap nah udah matang gula ayam kampungnya sekarang kita sajikan nah ini dia hasilnya teman-teman cocok banget dimakan dengan nasi hangat selamat mencoba di rumah ya oke Terima kasih.